Evangelisasi Apa makna karisma? Mengapa hubungannya dengan evangelisasi? Kalau kita merasakan, kata karisma ini seolah menggambarkan sesuatu daya atau kemampuan khusus yang diberikan Tuhan bagi manusia untuk melakukan suatu karya tertentu. Nah, untuk mengetahui gambaran mengenai apa itu karisma, mari kita perhatikan petikan lagu Feni Creator berikut ini. Sermone ditans kutura Kita juga dapat melihat gambaran karisma di dalam kitab suci. Menurut kitab suci, karisma adalah pemberian bebas dari Allah berupa bakat, kemampuan, dan talenta. Kemampuan dan bakat itu bisa dipelajari dan dikembangkan melalui kebiasaan dan latihan-latihan. Lalu, apa bedanya dengan karunia? Karunia adalah rahmat Allah di mana seseorang berjalan mengalami kepenuhan hidup dalam roh kudus. Lalu, hasil dari rahmat Allah yang kita tanggapi dengan bebas itu berupa kebajikan Kristiani. Dalam kisah para rasul dikatakan, Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepada mu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dan dalam suratnya kepada Jemaat Korintus, Paulus menulis, Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang, dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Selanjutnya, Paulus menambahkan, Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kejarlah kasih itu, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, Terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat? Ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat? Ia membangun jemaat. Dalam konteks itu, kitab suci memperlihatkan kepada kita tindakan karismatis Atas karisma seseorang yang menghasilkan nabi-nabi, rasul-rasul, penyembuh-penyembuh, pengajar-pengajar iman, dan sebagainya. Pemirsa yang budiman Disadari bahwa roh kudus turun atas seseorang, tinggal di dalamnya, Mengubah dari dalam, lewat tindakan yang menguduskan. Tetapi roh kudus juga bisa bertindak secara karismatis dengan memberi karunia khusus. Namun, tetap selalu diingat bahwa tindakan karismatis roh kudus selalu bertujuan untuk membangun komunitas. Dapat kita lihat, misalnya tokoh Samson diberi kekuatan, Daud diberikan karunia bernubuat, Yesaya dengan sabta karunianya. Penulis lagu Feni Creator paham akan tindakan karismatis roh kudus ini. Bahkan dari Santo Agustinus, kita dapat menemukan arti dan makna dari tindakan karismatis ini, Yaitu menghasilkan karunia dan membagi karunia. Tindakan retret adalah karunia karismatis melalui karisma orang yang mempunyai otoritas. Dalam kitab suci, terang-terangan diungkapkan lewat karya Yesus itu Sebagai suatu tindakan karismatis di mana memperlihatkan kemampuan Allah melakukan segala mujijatnya. Orang-orang suci banyak memperoleh karunia-karunia, Misalnya, Franciscus Assisi yang berdamai dengan alam, universe, Padre Pio yang berkelahi sepanjang hari dengan setan karena Padre Pio sepanjang hari menyelamatkan jiwa-jiwa. Tetapi sekali lagi, semua karisma-karisma yang dimiliki seseorang, Kembali diingatkan bahwa semuanya itu adalah untuk kepentingan seluruh gereja. Ya, Allah rindu memberi karunia-karunia pada umat dengan karisma-karisma yang dimiliki seseorang. Karisma-karisma itu harus diterima dengan semangat konsolasio. Semangat konsolasi adalah semangat kepenuhan roh kudus. Sejujurnya, konsili Vatikan II tak mungkin terjadi jika tanpa kepenuhan roh kudus. Konsili Vatikan II merumuskan banyak hal mengenai kualitas baru hidup Kristiani. Disanalah sebenarnya kaum beriman Kristiani diundang untuk menggumuli dan mendalaminya. Ada banyak karisma hadir dalam gerejanya. Dan itu dapat menjadi suatu kerigma atau suatu seruan yang mengandung pesan amat penting mengenai Yesus Kristus. Roh kudus datang untuk memberitakan tentang Yesus Kristus. Dan itu mengundang kita untuk siap mati mewartakan Yesus. Mari berdoa terus-menerus memohon karunia dan karisma itu. Agar gerejanya tetap dihidupi oleh pewarta-pewarta kabar gembiranya. Agar banyak umat Katolik menyadari panggilannya untuk melayani dan mencintai. Agar banyak orang Katolik mau menjadi ketua-ketua lingkungan yang dihidupi oleh karisma evangelisasi. Sehingga lingkungan diberdayakan menjadi hidup pelayanan dan pewartaannya. Agar semua keluarga-keluarga Katolik terlibat dalam masyarakatnya. Membangun bangsa dan negaranya sebagai bentuk pengabdian dan pelayanannya. Dan dalam berbagai hal dan bidang kehidupan. Karisma evangelisasi memberdayakan semua orang Katolik untuk bersaksi dalam kebaikan dan kebenaran. Kasih dan berbela rasa dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan dimanapun mereka berada. Terima kasih. Terima kasih.